Manus pak, yaa Ya udah, ya udah Ya udah, ya udah Udah, udah Udah, udah Siap, siap ya guys Ada cekimu, udah cekimu Boleh diceritain gak? Tadi kan satu meja sama Presiden Ngobrol apa aja sih? Ngobrol dia ternyata nya gimana fasilitasnya disini Gimana, nyaman apa engga Udah berapa bulan Terus masalah apa aja sarana Dan tak sarana disini kan Terus gimana perasaannya? Perasaannya bahagia, terharu, kan Seamur-umur belum pernah sama rasanya Pak Presiden Pak Menteri-Menteri yang begitu baik Sama kita merangkul kan, kita ceritakan dikasih hadiah Ibu Riana juga kan ngasih hadiah ke kita kan Ya Allah bersyukur banget Ya Allah kayak nangis, kayak ngimpi Ya mudah-mudahan Bapak Dikasih umur panjang, sehat Selamat, panjang umur Pokoknya mah terbaiklah buat Bapak Bapak Presiden sama Ibu Berserta Menteri-Menterinya semuanya Pokoknya mah panjang umur sehat aja gitu lah Pak Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu Ya lapangannya sudah bergerak seperti ini Karena ini memang bukan proyek 2 tahun atau 5 tahun Ini bisa 10 sampai 15 tahun Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri Oleh putra putri bangsa terbaik Indonesia IKN hidup, Pak Pak Sokomi hidup Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pak, senangnya hati Semua gemeter ini Pak Dari cungkaki ujung rambut gemeter semua Pak Kalau untuk IKN Pak Saya berharap Terus dilanjutkan Terus diperjuangkan Agar generasi Menterus Bisa berpikir lebih maju lagi Dengan kehadiran IKN Ibu Kota Nusantara baru Pak Bisa 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 Jadi ini Kawasan ini adalah Kawasan Istana Istana Keperjenan Yang saya optimis Tahun depan 9 Agustus Insya Allah Sudah bisa Pacara Di Sini dan negara TNI 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 TNI